selamat bertemu kembali teman-teman semua di suatu ketika saya pernah punya seorang pasien pasien tersebut speech delay jadi bicaranya terlambat jadi waktu itu kalau gak salah udah umur 2 tahun tapi ternyata belum banyak kata-kata yang dia punya jadi belum bisa menyusun kalimat dengan baik juga ternyata setelah saya pelajari ada sesuatu yang unik disini karena ternyata orang tuanya itu ingin anak ini bisa banyak bahasa dari belajar satu kasus tersebut bisa kita ambil suatu pelajaran jadi ternyata untuk mengajari anak banyak bahasa itu yang paling utama adalah kita harus pilihkan dulu satu bahasa ibu bahasa ibu itu bahasa yang dia ngerti sejak dia itu lahir jadi bahasa yang dipakai untuk bercakapan sehari-hari di dalam keluarga nah boleh sih kita ngajari anak itu dengan berbagai bahasa itu malah justru bagus karena dengan anak itu pada akhirnya dia ngerti dua tiga bahasa itu dia akan lebih cerdas karena dari beberapa penelitian juga dijelaskan bahwa dia akan memperbaiki fungsi-fungsi lebih kognitif dia akan lebih pintar dalam analisis matematis seperti itu karena ya coba aja kita kita bisa lihat apa namanya berbagai macam contoh orang-orang yang mempunyai kemampuan untuk berbicara lebih dari satu bahasa mereka biasanya ekstraordinari biasanya memang mereka lebih pintar nah cuma bagaimana cara ngajari supaya anak-anak itu tidak bingung ya bingung jadi apa namanya gegar bahasa ya apa namanya kalau bahasa kerennya itu language shock jadi dia itu kaget karena terlalu banyak info ya karena setiap bahasa itu punya tata bahasa sendiri-sendiri sehingga kalau anak ini tidak diajari satu bahasa dulu kita dia dapatkan ya sampai dia itu faham baru kita pelajari bahasa-bahasa yang lain itu nanti dia akan bisa terjadi suatu kebingungan sehingga misalnya gini contohnya kalau misalnya kita ingin anak itu bisa-bisa Inggris ya ya mungkin awal-awal kita bisa kenalin satu dua tapi tetap kita pilihkan bahasa ibu dulu ya karena kita bahasa-bahasa Indonesia kita bisa pilih bahasa Indonesia atau kalau misalnya punya bahasa daerah misalnya bahasa Jawa atau bahasa Batak ya ya kita ajari mereka lebih baik itu bahasa daerah dulu biar mereka ngerti ya karena toh misalnya bahasa Indonesia itu juga kan lebih mudah dipelajari karena kan sekolah bahasa Indonesia atau mungkin misalnya tinggal di luar negeri nah pengen bahasa Inggris lah itu sebenarnya kan juga lebih mudah mereka itu untuk belajar tapi kalau kita sudah bisa memberikan dia itu dasar ya bahasa ibunya itu akan lebih mudah ya akan lebih mudah untuk ke step-step berikutnya jadi dia punya pemahaman dulu tentang bahasa tentang apa namanya persepsi orang itu bicara inti orang itu ngomong gimana sehingga pada saat dia switch ke bahasa-bahasa yang lain mereka itu sudah lebih siap kalau mereka itu punya dasar bahasa yang apa namanya satu dulu ya jadi jangan langsung banyak karena kalau terlalu banyak informasi ya kalau mungkin satu dua anak itu dia bagus ya untuk penyerapan bahasanya tapi mungkin kita susah untuk mengeneralisir itu nah untuk kita bisa mengeneralisir ya lebih baik kita pilihkan satu bahasa dulu bahasa ibu paling enak kalau kita orang berbahasa Indonesia ya bahasa Indonesia dululah paling enak itu nanti baru bahasa Inggris bahasa-bahasa yang lain seperti itu nah itu tips dari saya karena jangan sampai nanti anak itu gegar bahasa dan pada akhirnya gegar budaya karena bahasa itu akar hari budaya jadi itu akan terasa pada saat kita tinggal misalnya kita tinggal di luar negeri ya karena kalau kita tidak berhasil mengajari mereka itu bahasa ibu which is bahasa Indonesia itu ya nanti mungkin mungkin ya gak semua tapi itu bisa menjadi kesulitan apa namanya memahami budaya-budaya asal ya karena bagaimanapun juga sebagai orang tua mereka lahir mungkin lahir di apa namanya di Indonesia nah punya harapan bahwa anak itu bisa punya sopan santun seperti Indonesia tapi kalau apa namanya kita gagal dalam arti tidak berhasil untuk memasukkan bahasa ibu dulu nah itu rentetan selanjutnya ya kadang-kadang bisa terjadi apa namanya gegar budaya nah makanya jangan sampai jadi komplikasinya itu panjang seperti itu demikian teman-teman mungkin itu satu tips dari saya semoga bermanfaat mohon kalau ada yang pertanyaan komen bisa dituliskan terima kasih selamat bertemu kembali selamat menikmati